10 Jurusan IPA Yang Sepi Peminat, Tapi Peluang Kerja Besar, Apa Saja Kali ini, kita akan mengulas tentang jurusan IPA yang sepi peminat, tapi peluang kerja besar yang dapat menjadi pilihanmu. Memikirkan jurusan atau program studi, memang terkadang membingungkan, apalagi jika sudah dekat waktu untuk pendaftaran kuliah. Kuliah di jurusan yang tepat, sesuai dengan minat, dan bakat akan membawamu kepada karir dan masa depan yang cerah. Minat juga membuatmu tetap semangat, saat menghadapi perkuliahan yang sulit, dan bakat membuatmu jadi lebih mudah mengembangkan ilmu. Ada banyak sekali program studi, yang bisa kamu pilih. Tetapi, tak ada salahnya juga jika kamu memilih jurusan yang jarang diminati, namun memiliki peluang kerja yang besar. Yuk, langsung saja kita cari tahu, di sini ulasan lengkapnya. 10 Jurusan IPA yang sepi peminat, tapi peluang kerja besar 1. Jurusan Fisika Jurusan Fisika akan membuatmu mempelajari tentang ilmu fisika, secara mendalam dan detail, peminatan yang ditawarkan antara lain, fisika material, fisika nuklir, dan partikel. Sedangkan, peluang kerjanya ada di bidang telekomunikasi dan migas, BMKG, atau LIPI. Kampus di Indonesia yang menyediakan jurusan fisika terbaik, adalah Institut Teknologi Bandung, ITB. 2. Jurusan Astronomi Astronomi adalah jurusan yang sepi peminat, karena banyak yang belum mengetahui tentang prospek kerja dari jurusan ini. Astronomi menjadi salah satu ilmu eksakta tertua, yang fokusnya mempelajari tentang alam semesta dan benda-benda langit. Profesi yang dapat ditekuni setelah lulus ialah peneliti berbagai lembaga-lembaga penelitian, misalnya Observatorium Bosca, Badan Meteorologi-Klimatologi, dan Geofisika, serta Lembaga Penerbangan, dan Antariksa Nasional. 3. Jurusan Teknologi Hasil Perikanan Teknologi hasil perikanan termasuk dalam jurusan yang jarang diminati tapi dibutuhkan. Di jurusan ini kamu akan belajar untuk menerapkan teknologi modern dalam sektor perikanan agar memberikan manfaat yang lebih optimal. Setelah lulus, kamu dapat memilih berbagai profesi untuk meniti karir, baik di perusahaan swasta, atau sebagai staff pada instansi pemerintah, seperti Kemenristek serta Kementerian Kelautan, dan Perikanan. 4. Jurusan Oseanografi Oseanografi adalah bidang studi yang menekuni berbagai aspek yang berhubungan dengan kelautan, seperti organisme laut, geologi di dasar laut, arus samudera, gelombang, dan ekosistem laut. Para lulusan jurusan ini dapat berkecimpung dalam profesi peneliti ruang angkasa dan atmosfer, pengajar, konsultan reservasi lingkungan, dan lain-lain. 5. Ilmu Kehutanan Jurusan ini paling tepat untuk para pencinta alam, terutama yang hobi bertualang di gunung maupun lanskap hutan lainnya. Lulusan dari jurusan ini dapat menekuni profesi yang berhubungan dengan industri perkayuan, pemetaan hutan, serta pada badan-badan pelestarian dan konservasi alam. Lulusan jurusan ini dapat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan, seperti di lingkungan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan. 6. Curusan Agroekoteknologi Curusan kuliah IPA yang memiliki peluang mendapatkan gaji tinggi adalah agroekoteknologi yang berada di bawah naungan Fakultas Pertanian. Prodi ini bergabung dengan program lainnya, seperti ilmu hama, ilmu tanah, hingga penyakit tumbuhan. Untuk prospek kerjanya, bisa menjadi manajer peranian, dan peternakan, atau juga peneliti tanah dan tumbuhan. 7. Curusan Farmasi Curusan Farmasi akan mempelajari tentang seluk-beluk obat, dan bidang kesehatan lainnya. Lulusan di jurusan ini akan menjadi apoteker, di mana kamu dituntut untuk membuat, mengidentifikasi, meracik, dan menyarankan obat untuk pasien. 8. Curusan Biokimia Curusan Biokimia fokus mempelajari tentang molekul kimia, yang bereaksi dan proses dalam makhluk hidup. Curusan ini adalah campuran dari biologi, dan kimia dan peluang kariernya terbilang luas. Kamu dapat bekerja sebagai ahli biologi molekul, dan sel, tenaga riset bioinformatika, atau menjadi ahli biokimia dan biofisika. 9. Curusan Teknik Sipil Teknik Sipil lebih fokus kepada bagaimana sebuah bangunan, dibuat seperti proyek pembangunan gedung, perkantoran, jalan, perusahaan, dan bangunan pemerintahan. Lulusan Teknik Sipil juga jarang menganggur, karena jadwal terbang yang sibuk dengan gaji yang tinggi. Bahkan kamu bisa mendapatkan gaji puluhan, sampai ratusan juta untuk satu kali-kali proyek. 10. Curusan Arsitektur Arsitektur bergelut dengan ide, konsep, dan vision yang unik. Tak hanya mempelajari tentang desain, tetapi kamu juga akan mengenal lebih dalam, tentang fungsi bangunan, kekuatan bangunan, dan estetikanya. Jika berhasil lulus dari jurusan Arsitektur, kamu bahkan bisa membuat usaha sendiri, agar lebih menguntungkan. Nah, itu dia 10 jurusan IPA yang sepi peminat, tapi peluang kerja besar, yang dapat kamu jadikan pilihan. Tertarik? Bantu kami dengan cara like dan subscribe channel kami, supaya maju dan berkembang. Subscribe itu gratis dan gak bayar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!